Intro Berbeda dengan kota tetangganya, Jogja dan Solo yang identik dengan Batik, Kabupaten Klaten juga memiliki ciri khas yakni kain tenun lurik. Dan kali ini mumpung di Klaten, Bela atau Mimi akan melihat lebih dekat ke tempat produksinya sekaligus memberikan tips kece berbusana lurik. Intro Tak hanya dianugerahi sumber daya alam yang luar biasa, kreativitas warganya juga patut diacungi jempol. Nah ini dia para perajin kain lurik Klaten. Di Klaten masih ada beberapa penenun tradisional yang menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Kebanyakan dari mereka merupakan ibu-ibu di daerah pedan yang mendapatkan keahlian menenun turun-temurun dari orang tua sejak 60 tahun silam. Dulu di tahun 1950 ketika agresi militer Belanda masyarakat sekitar pedan Klaten tinggal di barak pengungsian. Nah dari situlah seorang perajin bernama Suhardi yang sudah memiliki bekal menenun lurik mengajarkan keahliannya pada sesama pengungsi. Dari situlah keterampilan membuat kain lurik berkembang pada masyarakat hingga kini. Lurik dalam bahasa Jawa itu artinya garis, namun bukan sembarang garis, harus ada minimal 2 warna garis dan maksimal 5 warna garis. Bener ya bu? Aku mau nyobain dong bu. Di era modern seperti ini, banyak perajin yang sudah beralih ke mesin tenun. Hanya beberapa sanca yang masih menggunakan ATBM. Prosesnya yang masih alami, mulai dari pewarnaan benang dengan cahaya matahari, pemintalan dengan alat pemintal sederhana, hingga meneliti setiap motif yang ditenun satu persatu, menjadikan kain lurik klaten ini diminati. Sebenarnya kenapa sih Pak masih mempertahankan cara lurik tradisional Pak? Ya satu hal Pak, lurik itu kan sudah membudaya. Jadi pertama mempertahankan budaya yang ada di klaten. Yang kedua, tenun ini unik karena banyak fungsinya lain dengan mesin. Mesin kadang-kadang style, beralih-beralih itu belum tentu bisa seperti tradisional. Itu sebabnya saya tetap mempertahankan tenun yang ada di klaten ini secara tradisional. Nah untuk kain ini harganya variatif, tergantung dengan motif yang digunakan. Mulai dari ratusan hingga jutaan rupiah. Saya pun tertarik berkunjung ke sentra kain tenun untuk melihat hasil jadinya. Selain membuat lembaran tenun, warga sekitar klaten juga menjual kain berupa barang-barang jadi. Seperti kalung, tas, dan juga topi lucu ini. Dan yang paling menarik perhatian saya adalah bajunya. Nah ini beberapa tips kain lurik yang bisa dijadikan baju kekinian cocok untuk acara formal maupun santai. Kain lurik bisa dijadikan outer cantik seperti ini. Motif garis vertikal akan menyamarkan bentuk badan dan terlihat lebih ramping dibanding dengan motif horizontal. Outer ini bisa dipadukan dengan atasan dan bawahan gelap di dalamnya. Untuk kerudung, pilih warna polos ya agar tidak terlalu ramai karena warna kain yang sudah bergaris. Tambahkan slingback agar terlihat lebih santai. Siap deh untuk acara formal ataupun kondangan. Model kedua adalah abaya panjang seperti ini. Model lebar dengan lengan setengah bisa memberikan kesan glamor. Jangan lupa tambahkan manset warna gelap agar lengan tertutup. Karena pada bahu sudah ada motif selendang merah, padukan dengan kerudung yang menjuntai di bahu sisi lainnya. Nah, agar terlihat lebih formal, handbag hitam ini bisa jadi pilihan. Kalau yang tidak suka kain lurik dibuat baju formal, atasan bawahan seperti ini bisa jadi pilihan. Celana dengan atasan seperti model Harajuku menjadikan lurik lebih kekinian. Warna ramai pada lurik memang sengaja ditabrakan menjadi atasan dan bawahan agar terlihat cerah dan menunjolkan tenunan luriknya. Untuk sandal, bisa dipilih sandal flip seperti ini yang juga terbuat dari kain lurik. Nah, untuk memberikan kesan santai, tambahkan slingback dengan dipakai menyilang. Tetap trendy dan masa kini dengan kain tradisional. Bagaimana? Tertarik mencoba?